Halo semuanya, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda II di Batavia atau Jakarta yang dihadiri oleh kaum muda lintas suku agama dan daerah. Setelah melalui proses panjang selama dua hari, maka pada tanggal 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat perumuskan tiga janji, yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Berikut isi teks dari Sumpah Pemuda. Inilah 13 tokoh dibalik membuat teks Sumpah Pemuda. Satu, Sunario Dua, Johannes Leimena Tiga, Sugondo Joyo Puspito Empat, Joko Marsaid Lima, M. Yamin Enam, Amir Syarifuddin Harahab Tujuh, W. R. Supratman Delapan, S. Mangun Sarkoro Sembilan, Kartoswiryo Sepuluh, Kasman Singodimejo Sebelas, Mohamad Rom Dua belas, Adnan Kapau Gani Tiga belas, Sikong Leong Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tia